Alhamdulillah wa salatu salam wa salam wa salam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'd Para pendengar sekalian yang saya hormati Kita kemarin sudah bahas Muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah Yaitu pada intinya beliau menyatakan Bahwa kehidupan di dunia ini sementara Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyebutkan hikmah Dari penciptaan manusia dan jin Iaitu dalam ayat Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Berarti tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun usaha-usaha Mencari ma'isya Berdagang Bekerja Itu semua hanya Untuk menunjang kehidupan Tetapi kehidupannya Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau bawakan juga Untayan syiir yang sangat indah Iaitu kalimat Dari seorang penyair Yang menyatakan Inna lillahi ibadah ibadah Dan futana Wa Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas Talakut dunia Wa khawful fitana Yang mereka Mentalak dunia Dan takut kepada fitnah-fitnah dunia Mereka memandang Pada dunia ini semuanya Ketika mereka tahu Bahwa dunia ini bukan tempat Untuk tinggal selama-lamanya Mereka jadikan dunia ini sebagai lautan Dan mereka menjadikan amal salih Sebagai perahunya Demikian Yang dibawakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Yang menunjukkan bahwa Orang-orang yang cerdas Dia memandang dunia ini Hanya seperti lautan Yang harus diarungi Harus dilewati Adapun kehidupan yang kekal abadi Adalah kehidupan di akhirat nanti Maka hendaklah memikirkan yang kekal Dan jangan terlena Dengan kehidupan yang sementara Kita lanjutkan Mencapanan Nawawi Rahimahullah Fa'idakana haluha mawasoftuhu Kalau keadaannya seperti yang aku gambarkan ini Kalau keadaannya seperti yang sudah lewat Kata beliau Rahimahullah ta'ala Maka hendaklah Seseorang hamba Menjalani hidup di dunia ini Seperti yang pernah dijalani Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kata beliau Jalani Attaadub Bimasahha'an nabiyina Sayyidil awalin Hendaklah beradab Berakhlak Dengan apa yang telah sahih Riwayatnya Dari hadis nabi Sayyidil awalin wal akhirin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kemudian beliau bawakan Pembahasan berikutnya Di dalam mukaddimah Kata beliau Dan Allah sudah berfirman Wa ta'awanu ala albir wa taqwa Hendaklah kalian saling bantu Membantu Dalam kebaikan dan ketakwaan Sunat Al-Ma'idah Ayat 2 Wa qatfaha'an rasulillah Danlah sahih pula Dari rasulullah sallam Hadis Wallah fi'awnil abdi Makanil abdu Fi'awni akhi Allah kan selalu Menolong hambanya Selama hamba itu Menolong saudaranya Juga hadis yang sahih Dari ucapan rasulullah sallam Mandalla ala khairin Falahu mitlu ajri Fa'ilihi Siapa yang menunjukkan Kejalan kebaikan Maka dia mendapatkan Pahala seperti Pahala pelakunya Dan juga hadis Nabi sallam Mandalla ala huda Kanalahu minal ajri Mislu ujuri man tabi'ahu Layanqusu thalika Min ujurihim syai'a Siapa yang mengajak Kepada petunjuk Kepada jalan yang lurus Maka dia akan mendapatkan Pahala Seperti Pahala mereka Yang mengikutinya Tidak berkurang sedikitpun Dari pahala mereka Artinya Siapa yang mengajak Menunjukkan Kejalan yang lurus Maka dia mendapatkan Pahala Seperti Pahala orang-orang yang Mengikutinya semuanya Sedangkan orang yang Mengikutinya Tidak dikurangi Pahalanya Hadis-hadis yang sahih Ini dibawakan oleh An-Nawir Rahimahullah Yang pertama dan kedua Riwayat Muslim Dan yang ketiga Disebutkan dalam Hadis Bukhari Rahimahumullah Wajima'in Mengapa beliau membawakan Ayat dan hadis-hadis ini Ayat Wata'awanu Alalbirri Wattakwa Ayat yang menyuruh kita Untuk bantu Membantu Dalam kebaikan Dan ketakwaan Kemudian membawakan Hadis Tentang menolong Saudaranya Allah akan selalu Menolong hambanya Selama hamba itu Menolong saudaranya Hadis tentang Siapa yang menunjukkan Pada kebaikan Akan mendapatkan Pahala Seperti orang yang Mengerjakan kebaikan Tersebut Siapa yang mengajak Berdakwah Kepada kebaikan Dia juga akan Mendapatkan pahala Orang yang mengikutinya Dan seterusnya Karena beliau Rahimahullah Ingin membantu Siapa yang ingin Berjalan di jalan Kebaikan ini Siapa yang ingin Menghidupi dunia ini Dengan ibadah Kepada Allah Maka jalan Jalan sunnah Rasul Jalani Jalan Rasulullah Jalan sunnahnya Bimbingannya Akhlaknya Kita ikuti Nah beliau Ingin membantu Kata beliau Dan aku ingin membantu Farah itu Anna ajma'a Mukhtasaran Minal ahadisi Sahihah Maka aku Melihat Aku memandang Perlunya aku Kumpulkan hadis-hadis Khusus Untuk membimbing Umat ini Agar berjalan Di dunia Dengan adab Rasul Dengan akhlak Rasul Dengan perangai Rasul Dengan benar-benar Jalan yang Dilusuri Rasulullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Terakhir beliau Bawakan juga Anahu Qala li'alihin Bahawa Nabi Pernah berkata Kepada Ali bin Nabi Talib Radiyallahu ta'ala Anhu Wawallahi La'an yadiyallahu Bika rajulan wahidan Khayrun laka Min humrin na'am Sebuah demi Allah Jika engkau Atau jika Seseorang masuk Islam Karena sebab Engkau Maka Nisaya Engkau Akan mendapatkan Pahala yang sangat Besar Seperti Atau lebih dari Unta merah Saya ulangi Fawallahi La'an yadiyallahu Bika rajulan wahidan Khayrun laka Min humrin na'am Sungguh demi Allah Jika Allah Memberikan hidayah Pada seseorang Karena sebab Kamu Maka sungguh Itu lebih baik Daripada Unta merah Sedangkan Unta merah Di zaman itu Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan Merupakan Harta Benda yang Paling mahal Paling dicari oleh mereka Mewah Dan tidak ada Di atasnya Maka Kalau engkau Menyebabkan Seseorang dapat Hidayah Engkau mendapatkan Kebaikan Pahala yang Lebih dari Unta merah Maka Kata imam Dalam Aku berusaha Untuk mengumpulkan Muhtasaran Secara ringkas Hadis-hadis yang Sahih Yang terkandungi Dalamnya Apa-apa yang Menunjukkan jalan Bagi Pembacanya Untuk Menuju Akhirat Dan juga Hadis-hadis Yang mengandung Adab-adab Rasul Alayhi wasallam Yang lahir Dan batin Jami'an Littergibi Watterhib Yang mengumpulkan Terghib Watterhib Terghib itu Pemberi semangat Terghib Menakut-nakuti Dari adab Artinya Jami'an Littergibi Watterhib Bahwa Aku akan Kumpulkan Hadis-hadis Dalam kitabku ini Untuk membantu Mereka-mereka Yang ingin Menjalani Jalan Rasul Yang terkandung Di dalamnya At-terghib Dorongan Agar kita Berawal salih Dan terhib Yaitu Menakut-nakuti Hati kita Agar kita Enggak berani Berbuat dosa Dan juga Semua Bermacam-macam Adab-adab Salikin Orang-orang Yang ingin Menjalani Jalan yang lurus Ini Seperti Hadis-hadis Zuhud Wariazat Nufus Pembinaan Hati Wata Zibil Akhla Pembinaan Akhla Wata Haratil Kulub Wa Ilajihah Dan juga Pembersih Hati Pengobat Hati Wasiyanatul Jawarih Yang menjangga Anggota Badan Wa Izalat I'wijajihah Dan menghilangkan segala kebengkokan Kebengkokan Dan lain-lainnya Dan lain-lainnya dari tujuan-tujuan para arifin Dan aku berupaya untuk memegang Masih kata penulis Aku berpegang berprinsip Untuk tidak memasukkan dalam kitabku kecuali hadis yang sahih Hadis-hadis yang jelas Mubafan ilal kutubis sahihah al-meshurat Yang aku idhafahkan Aku sandarkan pada kitab-kitab yang masyur Dari kitab-kitab sahih Dan aku mulai Di awal-awal bab Aku mulai dengan ayat Al-Quran Dan juga dengan ayat-ayat yang mulia Dan juga aku lengkapi pula Apa yang dibutuhkan Seperti penjelasan makna Atau syarah Atau syarah itu artinya penjelasan juga Dan berbagai macam Ta'liq Komentar-komentar Peringatan-peringatan Untuk menjelaskan apa yang aku bawakan Wa ida qultu fi akhiri hadis Maka kalau aku katakan di akhir hadis Muttafaqun alaih Makananya diriwayatkan oleh Bukhari Dan Muslim secara sepakat Wa aruju Intamma hadal kitab An yakuna sa'iqan Lil mu'tani bihi Ilal khairat Aku berharap Allah sudah sempurna kitab ini Akan menjadi pembimbing Yang menuntun Orang-orang yang ingin menjalani kebaikan Hajizan lahu An anwa'il qaba'i Mudah-mudahan bisa menjadi Penghalang Dari berbagai macam Kejelekan-kejelekan Al-Muhlikat Dan yang membinasakan Wa ana Sa'ilun Akan Intafa'a bisay'in minhu An yaj'u wali Dan aku meminta Kepada Pembaca sekalian Yang memanfaatkan kitabku Yang membawa Atau mengambil kebaikan dari kitabku Aku meminta kepadanya Agar mendoakan aku Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Wa ghafara lahu Wa ghafara liwaliday Kata beliau berkata Doakan aku Waliwalidayah Dan juga kedua orangtuaku Wa masyayikhihi Dan juga Syekh-syekhku Wasairi Ahbabina Dan semua orang-orang yang aku cintai Maka kita doakan Allahumangfirillahu Warhamhu Wa liwalidayihi Wa masyayikhihi Wa ahbabih Dan juga muslimina ajma'in Dan kita doakan pula seluruhkum muslimin Semoga memberikan rahmat pada seluruhkum muslimin Wa ala allahil karim Iktimaji Dan kepada Allah Aku menyandarkan Diri Dan kepadanya Aku serahkan diriku Wa hasbi allahu Wa ni'mal wakil Dan cukup bagiku Allah Sebagai tempat Aku bertawakal Dan bergantung kepadanya Wa la hawla wa la quwata illa billahi Al-aziz al-hakim Alhamdulillah Selesai Pembahasan muqaddimah Diri Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya Kita akan masuk pada bab pertama Yaitu tentang Keikhlasan Allah Alhamdulillah Wa salallahu ala ala muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Wa salam Tasliman Ketira Dari Ustaz Atas Nasihatnya Dan juga Pembahasan Dari Qodimah Kitab Dari Sulein Kita langsung ke acara Tengah jawab Ustaz Bismillah Dari Ya tidak sebutkan namanya Bismillah Semoga Allah Senantiasa Merahmati Ustaz Amin Afwan Mohon nasihatnya Ustaz Bagaimana cara kita Mengajarkan anak-anak Untuk Mencintai Al-Quran Sudah menghafal Mengkaji Tapi seringkali lalai Lebih suka membaca buku-buku lain Dibandingkan Al-Quran Sajikal Khairan Wa antar Sajikal Khairan Silahkan Ustaz Iya Dulu di zaman salaf Di zaman para sahabat Raduallahu alaihi wa juma'in Mereka Menggunakan Papan-papan Seperti papan tulis Tapi kecil Digantungkan Di leher anak-anak Kemudian ditulis Disana Ayat Anak itu dibiarkan Bebas Seperti layaknya Anak-anak Tetapi nanti Akan ditagi Sudah hafal atau belum Walaupun Tidak harus persis Sama dengan kalung Seperti itu ya Tetapi Paling tidak Kita bisa paham Tentang anak-anak itu Tergantung Umur mereka Kalau umur-umur itu Masih Masih anak-anak Biasanya mereka Memang senang main Sehingga Cukup Dengan Diberi Satu dua ayat Untuk mereka Menghafal Dan kemudian Mereka Dibiarkan Dalam keadaan Seperti layaknya Anak-anak Tetapi Ada Satu Waktu Ada satu Tugas Yang mereka Kerjakan Tidak mengapa Untuk memberikan Tergib Iming-iming Sesuatu Kalau engkau Hafal Engkau akan Diberikan Ini Kalau engkau Hafal Engkau akan Diberikan Hadiah Ini Dan itu Kita mengapa Untuk demikian Sebagai penyemangat Anak-anak Wallahu Ta'ala A'lam Baik Ustaz Berikutnya Dari Abu Jafid Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sehat ya Ustaz Alhamdulillah Saya walafi'ah Anak ada sedikit Pertanyaan Bagaimanakah Jika ada yang Mengatakan Hidup ini Harus diimbang Antara dunia Dan akhirat Apakah yang Harus kita jawab Agar menjadi Nasihat Yang hikmah Tetapi Jika mengatakan Itu adalah orang tua kita Tentunya Satu kesalahan besar Kalau dikatakan Seimbang Antara dunia Dan akhirat Karena Kehidupan kita Di dunia Semuanya Untuk akhirat Tetapi Jangan lupakan Dunia Demikian Bahasa Yang ada Dalam Al-Quran Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan Wad-dahi Fima Acak Allahu Darul Akhira Walatan sa nasibaka Minat dunia Kata Allah Carilah Dengan semua Apa yang Kau punyai Dengan semua Apa yang Allah berikan pada kamu Dari fasilitas Di dunia ini Carilah akhirat Walatan sa Nasibaka Minat dunia Dan jangan lupakan Bagianmu Di dunia Apa maknanya? Maknanya Keutamaan Atau yang paling Utama dan pertama Adalah cari akhirat Tapi dunia Jangan dilupakan Tentunya manusia Butuh makan Butuh minum Butuh pakaian Itu jangan dilupakan Tetapi ingat Tujuan utamanya Adalah akhirat Sehingga bukan seimbang Tetapi Yang namanya Dunia itu Hanya sekedarnya Agar kita Bisa hidup Bisa sehat Bisa Begitulah Sebagaimana Seumumnya Manusia hidup Pasti butuh Fasilitas-fasilitas Kehidupan Sekedarnya Wallahu ta'ala Dan sekolah Berikutnya Dari Hamba Allah Minta nasihatnya Tentang seseorang Yang berbuat dosa Namun dia Kerap kali Terkalahkan oleh syahwat Dia khawatir Ilmunya akan hilang Apakah taubat Bisa memperbaiki dampak dosa Atau jeleknya Pemahaman dan hafalan Seseorang Semoga Allah Menjaga Ustaz kami Silahkan Iya Yang namanya Ilmu itu cahaya Kalau cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Nasolah Salam al-afiyah Orang itu Mencampurinya Dengan dosa-dosa Maka tentunya Akan tertutup Dengan noda-noda hitam Dan akan Semakin gelap Semakin gelap Tergantung Seberapa besarnya dosa Dan seberapa Banyaknya dosa Akan redup ilmu tersebut Akan redup cahaya tersebut Rasulullah Salam al-afiyah Sehingga Seorang Talibul ilm Seorang santri Pencari ilmu Hendaklah berupaya Untuk menjauh Dari dosa-dosa Dan berupaya Untuk Beristighfar Meminta ampun pada Allah Atas dosa-dosa yang Telah dilakukannya Mudah-mudahan Akan terhapus Titik-titik hitam tadi Dan akan Semakin cerah Akan semakin Bercahaya Ilmunya Sehingga Kalau pertanyaannya Apakah bisa Memperbaiki Dampak dosa jeleknya Dengan Istighfar Dengan taubat Nah Bisa Kalau dia bertawabat Mudah-mudahan ilmunya Akan bercahaya kembali Sehingga Hendaklah dia Terus Talibul ilmi Dan hendaklah dia Terus Berupaya Untuk Memperbaiki dirinya Membastikannya Dari dosa-dosa Dan kemudian Menta ampun pada Apa yang sudah lewat Wallahu wa ta'ala A'lam Bissawab Dari dosa-dosa 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 Dari dosa-dosa